Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lalu strategi-strategi apa yang akan digunakan para pasangan calon untuk merebut hati warga DKI? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat politik Jayadi Hanan dan Wakil Ketua Umum Pan Hanafi Rais. Selamat malam Mas Jayadi dan Mas Hanafi. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV dan nanti kita juga akan berdiskusi dengan politikus Gerindra Habibur Rahman serta tim pemenangan Ahok Nusran Wahid melalui sambungan telpon. Kita mulai prime time talk kita pada malam hari ini. Pemirsa saya ke Mas Hanafi nih, Mas Hanafi begadang semua lemas di CKS. Ya, ikutin terus. Ikutin terus. Saya ikut begadang soalnya Mas. Dan ini menjadi kejutan karena muncul apa yang disebut mutiara dalam pilkada yaitu wajah baru di dunia politik. Agus Saharimurti Yudhoyono tidak menjadi cawagup tapi menjadi cagup. Nah, apa pertimbangannya? Kenapa Agus? Sebelum bicara kenapa Mas Agus, dalam politik memang selalu dikenal ada elemen of surprise. Dan saya kira itu cukup bisa menarik simpati dan perhatian rakyat Indonesia terutama juga yang ada di Jakarta ini. Sehingga memang betul sejak proses awal kesepakatan partai-partai dalam mendukung Mas Agus sebagai calon gubernur ini memang sudah sejak lama. Tetapi memang betul-betul disimpan rapat-rapat. Karena kita mengikuti perkembangan bagaimana petahana, kemudian juga bagaimana partai politik yang lain. Sehingga muncullah kemudian nama Mas Agus Yudhoyono. Dan bisa diterima dengan sangat hangat oleh partai-partai politik yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Jokifli Hasan, Ketua Pempat Tema Nasional. Dan kita melihat kenapa Mas Agus ini memang menjadi sebuah keniscayaan juga sebenarnya untuk bangsa kita ini. Orang akan mengatakan, oh usia, ah pengalaman politik. Tapi kita ternyata sudah memutihkan yang usianya muda, yang dianggap tidak punya pengalaman politik. Misalnya Ritwan Kamil yang arsitek, yang cuma arsitek berhasil memimpin kota Bandung. Kemudian ada yang cuma dokter, lulusan dari Jepang, Emil Dardak, berhasil jadi Bupati Terenggalek. Kemudian ada Bima Arya di Bogor, kemudian ada Zumi Zola, Gubernur Jambi. Dan itu artinya kita melihat pertama ini sebuah keniscayaan. Selain daripada itu adalah ada semangat zaman yang di Indonesia ini generasi atau populasinya itu memang menggembung lumayan di tengah. Artinya usia produktif itu memang sudah banyak mengambil posisi-posisi yang sifatnya itu banyak konsekuensi manfaatnya. Tidak hanya di bisnis, di media, tapi juga di politik. Kalau memang sudah dipersiapkan sejak lama, mengapa harus sampai dua malam ini begadang nungguin pengumuman CKAS, Mas? Apa yang bikin alat? Ya tentu melalui banyak pertimbangan ya, karena yang hadirkan semuanya adalah orang nomor satu di partai masing-masing. Sehingga tentu masing-masing punya pengalaman politik, kemudian ada pertimbangan bagaimana tanggung jawab terhadap konstituen, terhadap partai politik, terhadap platformnya juga. Selain itu juga bagaimana melakukan analisis dan juga pembacaan terhadap faktor eksternal, pertahanan sendiri, mungkin calon yang lain. Termasuk poros yang lain? Poros yang lain, dan juga kemudian tadi saya katakan semangat zamannya seperti apa nih? Itu yang paling utama. Kalau masyarakat menginginkan kebaruan dalam Pilgara DKI ini, itu yang harus ditangkap. Jadi munculnya Mas Agus kemudian ini bisa menjawab semangat zaman yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta ini. Dengan wajah baru, yang segar, dan tanpa beban. Ketika nanti suatu saat dipercaya sebagai Gubernur DKI, memimpin sebagai orang yang merdeka. Baik, Mas Jayadi. Banyak yang bilang ini pilkada rasa pilpres ini sebetulnya. Banyak tokoh-tokoh politik senior yang turun untuk bermain di pilkada ini. Anda sendiri melihat peta kekuatan tiga poros ini seperti apa? Kalau lihat data-data yang ada sekarang, memang kekuatan petahanan masih yang punya kesempatan paling besar. Tapi tentu saja, dinamis. Saya harus katakan bahwa belum ada pihak yang berani mengatakan the election is over. Atau pertempuran sudah berakhir. Malah harus kita bilang pertempuran baru dimulai. Nah, cuman berdasarkan data-data yang ada, memang dari tiga poros ini tampaknya chance petahana sementara ini paling besar. Nah, yang paling kita masih blank adalah pasangan yang diusung oleh partainya Mas Hanafi. Karena pemain baru ya? Iya, pemain baru. Tapi memang dari segi potensi berdasarkan kualifikasi personal, ya betul bahwa memang tiga-tiga pasangan ini menunjukkan ada kebaruan, ada fresh gitu, dan punya diperensiasi yang berbeda-beda ya di setiap pasangan itu. Tinggal masalahnya adalah yang mana yang paling connected, yang paling bisa terhubung kepada para pemilih. Misalnya, barangkali persoalan pengalaman di pemerintahan itu mungkin bisa dilawan dengan argumen seperti kata Mas Hanafi tadi, bahwa pengalaman di pemerintahan tidak menjamin seorang berhasil atau tidak. Tapi pertama, masalahnya adalah di pilkada DKI ada petahana. Kalau ada petahana berarti orang melihat pengalaman pemerintahan, satu. Yang kedua, karena ada petahana, orang kemudian melihat track record. Nah, dari data-data survei yang kita miliki, faktor pertama yang menjadi alasan orang memilih pasangan calon itu adalah pengalaman pemerintahan. Ada sekitar 20, hampir 25 persen yang memilih atas dasar itu. Yang kedua adalah calon atau pasangan yang sudah terlihat bukti kerjanya. Jadi faktor itu harus menjadi faktor yang nanti bisa dibuat sebagai selling point dari masing-masing itu, dari masing-masing calon. Nah, memang titik lemah utama dari pasangan Agus dan Ibu Silvi, dari sisi ini adalah pada Agusnya. Orang baru, tidak punya pengalaman politik, tidak punya pengalaman pemerintahan. Dan kedekatan dengan warga Jakarta juga kan dipertanyakan, karena selama ini... Ya, kita harus tes dulu bagaimana popularitasnya. Saya blank, belum ada datanya. Apakah masyarakat Jakarta mengenalnya? Kalau Anies Baswedan, meskipun dia baru memutuskan, tapi kan dia sudah beredar di radar politik, sudah minimal 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ya. Sehingga wajar kalau kemudian ada survei yang menunjukkan bahwa popularitas Anies Baswedan di angka 74 persen. Tidak beda dengan, bahkan lebih tinggi dari Sandiaga Uno misalnya. Itu wajar. Tapi untuk Agus, belum. Kita belum tahu bahwa... Jadi masih diragukan begitu. Kita tanya langsung nih, Mas Sanafi memang... Karena ini baru, gitu ya? Saya kira begini, yang namanya calon, kalau sudah daftar, nanti juga resmi, pastinya nama politik itu akan naik ya. Pasti ada kerja-kerja politik, ada kerja-kerja apapun lah ya. Lintas segmen, lintas isu, itu yang kemudian pasti akan mengatur populitas tersebut. Apalagi sekarang di Jakarta. Ya sekarang ini memang di Jakarta kan well connected secara informasi, teknologi, dan sebagainya. Jadi Jakarta itu sebuah keniscayaan juga. Populitas itu pasti akan naik ya. Nah bagaimana kemudian menyatukan calon pemimpin ini dengan rakyat? Itu yang paling utama ya. Jadi sekarang orang mungkin baru kenal. Tetapi saya kira cukup cepat juga, baru semalam disampaikan. Tapi sekarang kita sudah melalui banyak sosial media, YouTube, dan segala sarana informasi itu, orang sudah mengenal siapa Agus Yudhoyono. Meskipun sebetulnya lewat sosial media juga banyak yang menyayangkan. Agus akhirnya terjun ke politik dan akhirnya karir militer. Ya sama juga, ada banyak juga yang menyayangkan Ahok. Kenapa kemudian masih tetap menekat maju gitu ya. Walaupun prestasinya belum-belum jelas sama gitu kan. Sama juga sebenarnya gitu. Jadi saya kira kita harus lebih adil. Dan justru disinilah tadi Mas, jadi mengatakan pertarungan dimulai gitu. Dan melihat tren bahwa petahannya itu, trennya turun, ini tentu kesempatan luar biasa untuk bisa digarap. Dan Mas Agus yang berpasangan dengan Ibu Silviana Murni, saya kira itu cocok dengan kultur dan juga corak politik masyarakat. Nah Ibu Silviana Murni ini, ini ingin saya tanyakan juga, karena sebelumnya kan ikut fit and proper test di poros seberang, di poros yang lain. Mengapa diputuskan untuk dicuri dari poros sana? Kita akan diskusi itu nanti di segmen berikutnya. Saya harjada terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali.